Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, saya Tirmri Podcast Bahasa Basi Kali ini saya akan bahas masalah ujian hidup Mungkin tiap berbicara tentang ujian hidup mungkin setiap orang itu pasti beda-beda lah Untuk menyikapi sebuah masalah Setiap orang pasti beda Masalah itu banyak teman-teman Jadi ada yang masalah ekonomi Masalah keluarga Masalah dengan pekerjaan Atau masalah dengan dirinya sendiri Yang paling sulit itu masalah dengan dirinya sendiri Nah untuk menyikapi suatu masalah Itu tergantung untuk menyelesaikan Untuk menyelesaikan suatu masalah Itu tergantung dari kita sendiri Nah caranya triknya itu mudah Yang penting teman-teman ini bisa Bisa mau Mau berdamai dengan dirinya sendiri Kalau teman-teman punya masalah Solusinya itu cuma satu Teman-teman harus sadar diri Sadar diri dengan teman-teman yang teman-teman alami hari ini Jadi kalau teman-teman itu punya masalah keluarga Teman-teman gak usah mengingkari Kalau teman-teman ini Teman-teman punya masalah dengan keluarga Gak usah hilangkan Nah kalau teman-teman sudah sadar diri dengan masalah teman-teman ini Dan teman-teman ingin menyelesaikannya Caranya itu teman-teman harus mau mencatat Kalau teman-teman dipikir ya Pusing gitu Intinya cuma satu Dicatat saja di buku Masalahnya apa Karena ini Setiap masalah itu Kalau dipikir Kalau dipikir itu gak akan selesai Seumama Ada masalah sama keluarga Ada masalah dengan ekonomi Teman-teman juga Harus kerja kayak gini Besoknya pasti dipikir lagi Coba kalau teman-teman itu ditulis Saya gak punya uang Saya harus bekerja Dicat sudah ditulis Dari perjawaban teman-teman itu Lanjutkan lagi Kalau gak punya pekerjaan Harus cari kerja Cari kerjanya bagaimana Apakah cari ke teman-teman Apakah cari cari ke teman-teman Atau cari ke teman-teman Nah setelah teman-teman cari kerja Itu berapa yang teman-teman tunjuk Jadi Harus ditulis Setiap jawabannya teman-teman Harus ditanyain lagi Mintanya bagaimana Harus detail Karena kalau detail itu Pasti nanti Akarnya itu pasti ketemu Masalah itu Seperti benang itu Teman-teman itu Kalau teman-teman itu Satu persatu Apa Benang yang kusut Jadi teman-teman itu Harus sabar Harus diperlacari Saya tidak punya uang Pertanyaan selanjutnya Bagaimana caranya Mendapat uang Jawabannya kan Harus bekerja Banyak lah Jawabannya Harus bekerja Atau minta uang Atau nyuri Itu banyak Kalau teman-teman Fokus ke bekerja Lanjutkan lagi pertanyaannya Bekerja apa Dari pekerja Jadi kuli Atau jadi sales Atau ngelamar pekerjaan Setemuanya itu detail Kalau dari detail itu Saya sesuaikan dengan teman-teman Gak usah munafik Kalau teman-teman bisa menulis Seperti itu Saya yakin 100% Teman-teman itu bisa Menuliskan masalah Masalah apapun Karena Saya pernah Membaca Membaca buku Kalau setiap masalah itu Bisa diselesaikan Karena setiap manusia itu Bisa membaca Masa depan Bisa membaca Masa depan Asal Mereka itu Mau berusaha Untuk melihatnya Melihatnya bagaimana Dengan menulis itu Jangan dipikir Jangan dipikir Ditulis Kalau teman-teman Mau menulis Pasti ketemuan Nah terus Tetapi Teman-teman harus ingat Setiap hidup Teman-teman itu Setiap usaha Teman-teman itu Sandarkan kepada Takdir Jadi Jangan sampai lupa Kalau semua itu Memang sudah Apakah harus pasrah Ada kalanya Kita itu Menyandarkan ke takdir Tapi ada kalanya Kita itu Harus berusaha Itu Sudah Sudah itu Pernah saya alamin Saya pernah Terlalu ekstrim sih Soalnya gini teman-teman Apa ya Saya itu punya Banyak masalah Benar Tapi intinya Saya Kalau setiap punya masalah Itu biasanya saya catat Benar kan Kalau dengan dicatat Itu insyaallah Pasti keluar Tapi Saya itu Tahu konsekuensinya Dari pencatatan itu Dari pencatatan itu Kita harus Tahu Konsekuensi Dari apa yang ingin Kita Lakukan Kalau teman-teman Gak mau Mengambil resiko Atau konsekuensi itu Ya jangan Sudah Gak usah dilakukan Cari yang aman Tapi kalau cari yang aman Ya harus sabar Semuanya itu ada Semuanya itu Berkaitan Teman-teman Jadi Coba deh Kalau teman-teman Punya masalah Punya keluhan Atau pengen Apa Coba Tulis di kolom komentar Nanti saya akan jawab Beri penjelasan Mungkin Kalau mungkin saya bisa Oke Untuk sementara itu Dulu jangan panjang-panjang lah Untuk pemula Seperti saya Kalau panjang-panjang Gak ada yang dengerin Ya Alhamdulillah Terima kasih banyak teman-teman Sudah subscribe Channel ini Insyaallah saya Tambah hari Tambah hari Insyaallah Tambah Ada kemajuan Jadi Saya terima kasih banyak Sama teman-teman Semua yang Men-support channel ini Saya doakan Semoga Banyak rezekinya Tercapai Segala cita-citanya Dan Selalu Dalam Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin itu saja Yang bisa saya Sampaikan teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah Subscribe Yang belum subscribe Silahkan subscribe Like dan komen Kalau ada pertanyaan Keluhan Atau apa Ide Bisa komen Oke Mungkin itu Dari saya Saya tutup dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati